Ada ayat di Amsal 20N14 yang sangat menarik, kita akan baca sama-sama. Tidak baik, tidak baik, kata si pembeli. Tetapi, begitu ia pergi, ia memuji dirinya sendiri. Ada satu kepuasan tersendiri, ketika berbelanja, kita tuh bisa menilai kualitas barang yang ingin kita beli. Kita punya kemampuan untuk tahu bagus atau tidak kualitasnya. Contoh, orang yang pintar pilih durian, tidak sembarangan orang. Karena kita nggak bisa lihat isinya, dan ada orang-orang yang hebat sekali bisa memilih durian yang rasanya pahit, manis, dan enak. Dan kita biasanya mengandalkan teman-teman atau keluarga yang lebih paham bagaimana memilih durian. Bahkan ketika kita belanja buah, ada teknik untuk bisa memilih buah yang baik, matang, dan manis. Demikian juga dengan berbelanja. Orang-orang yang ngerti kualitas tuh begitu dia pegang bahannya, dia langsung tahu kualitasnya baik atau tidak. Nah, ada satu kepuasan tersendiri ketika kita bisa mengenali kualitas dan juga bisa menawar. Dalam budaya tawar-menawar, ada satu kepuasan tersendiri ketika si pembeli tuh bisa beli barang yang diinginkan sesuai dengan harga yang dia mau. Nah, ini wajar karena budaya di Indonesia apalagi. Kita senang belanja dan selalu diajarkan harus nawar. Saya pernah ikut teman juga ke Thailand, dan ternyata di Thailand pun demikian. Orang harus nawar, bukan hanya separoh, bahkan katanya harus lebih daripada separoh nawarnya. Kadang-kadang saya pikir keterlaluan menawarnya, seperti kita ke Bali, kita nawar. Hati-hati, ada penjual yang juga bisa marah kalau kita nawarnya keterlaluan. Tapi merupakan satu hal yang wajar ketika kita nawar, lalu kita senang bisa dapetin harga sesuai yang kita mau. Tetapi saya ingin share beberapa hal yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari yang tanpa sadar kita sebenarnya menekan orang lemah dalam berbelanja. Contohnya, di pasar ketika mungkin ibu-ibu beli cabai, beli bawang, beli bumbu-bumbu sayuran, beli daging ya, beli ayam. Kita juga nawar. Nah, seringkali kalau di pasar tuh nawarnya kenceng ya, ibu-ibu tuh hebat sekali kalau sudah nawar. Nah, kita nakan harga tukang sayur semurah mungkin. Padahal mungkin keuntungannya juga nggak seberapa. Tapi ketika kita ke supermarket, kita nggak bisa nawar kan? Price tag-nya sudah ada. Kita beli sayuran, buah-buahan, bumbu-bumbu, atau apapun di supermarket, harganya cenderung lebih mahal daripada di pasar. Bahkan ada yang hampir dua kali lipat. Tapi toh, kita senang-senang aja belanja di supermarket. Kita jalan santai-santai sambil dorong troli. Dan kita nggak merasa marah karena harganya mahal. Tapi anehnya kalau di pasar, udah harganya murah, kita masih tekan lagi supaya harganya lebih murah. Padahal tukang sayur itu, saya lihat mereka nggak kaya-kaya tuh jualan sayur. Ketika kita bayar parkir di pinggir jalan, di Jakarta contohnya, ada daerah-daerah tertentu yang kalau kita parkir di situ, biaya parkirnya itu dua kali lipat dari daerah lain. Contohnya di kota, kalau di Jakarta ya, kalau Anda tahu Jakarta, kami tinggal di Kelapa Gading. Parkiran di Kelapa Gading itu kalau kita di pinggir jalan, itu satu kali parkir itu 5 ribu rupiah. Nah tapi kalau di kota, itu bisa 10 ribu. Nah mungkin Anda yang bayar parkir 10 ribu, Anda marah. Karena Anda bilang, kok mahal sekali? Jangan sengaja getok saya ya. Biasanya saya barir cuma 5 ribu. Nah biasa tukang parkir itu nggak kalah-galak. Akhirnya kita bertengkar lalu, jadi nggak enak. Sedangkan kita di mall, kita bayar parkir, itu per jam. Bayarnya mahal. Tapi toh kita biasa aja tuh, kita kasih kartu flash atau itol atau apapun, dan kita pergi dengan perasaan biasa aja. Kita nggak peduli harganya berapa. Toh kita nggak bisa nawar juga kalau parkir di mall. Padahal kalau dipikir-pikir, tukang parkir itu juga nggak tambah kaya dengan uang kita. Dan kita juga nggak jadi miskin karena bayar lebih untuk parkiran kita. Tapi kita marah aja sama tukang parkir di pinggir jalan yang neken kita 10 ribu. Sementara kita di mall, kita bisa bayar biaya parkir yang jauh lebih mahal. Tapi kita nggak komentar apa-apa. Di rumah, kalau kita sadar, kita makan di rumah itu dimasakin sama pembantu ya. Mungkin tukang masak, khusus di rumah Anda. Mereka masak buat kita tuh sehari tiga kali. Siapin makan pagi, makan siang, makan malam. Nanti ada potong buah, nanti ada bikin snack lagi buat kita. Mungkin bagi Anda yang punya budaya seperti itu di rumah. Nah, orang yang kerja sama kita dari pagi sampai malam itu, maaf, pembantu-pembantu rata-rata gajinya kecil. Sementara kita makan di restoran mewah, seringkali kita udah bayar makanannya mahal, kena PPN, lalu kita bayar service charge, kita bayar udah mahal, kita masih sering lagi tinggalin tips. 50 ribu atau 100 ribu buat pelayan-pelayannya. Apalagi di restoran yang mahal, ada orang yang biasanya layani kita, khusus di meja kita. Kita pasti kasih tips, ya paling minim 100 ribu lah. Itu yang sekali-kali kita makan. Tapi sementara, orang yang masakin kita tiap hari di rumah, pernah dikasih bonus nggak mereka? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!